Pemirsa, satu pelaku tindak pencurian di kantor pengisian bahan bakar SPBU Baradatu ditangkap tim TKP308 Satreskrim Polres Wai Kanan. Pelaku yang merupakan staf administrasi menjalankan aksinya dengan modus memanfaatkan situasi kebakaran lalu menggasak uang sebesar Rp365 juta. Reiki Fernando, 42 tahun, warga kejamatan Baradatu, tertunduk malu saat digelandang tim Satreskrim Polres Wai Kanan untuk dimintai keterangan. RF diamankan polisi atas dugaan kasus pencurian uang di pusat pengisian bahan bakar SPBU Kecamatan Baradatu sebesar Rp365 juta. Kasatreskrim Polres Wai Kanan AKP Devi Sujana menjelaskan modus pelaku dengan membobol lemari tempat penyimpanan uang dengan memanfaatkan kejadian kebakaran yang terjadi di gudang SPBU pada tanggal 30 April lalu. Di saat pegawai dan warga panik, RF menyelinap ke dalam ruang penyimpanan dan berhasil menggasak uang ratusan juta rupiah dari hasil penjualan bahan bakar minyak. Kejadian ini berangkat dari kejadian kebakaran di lingkungan sekitar komensin di salah satu bangunan. Kebetulan pada saat kejadian kebakaran ada sejumlah uang yang dilaporkan hilang. Sejumlah uang kita akan penyelidikan apakah ada hubungan kebakaran dengan kehilangan uang ini. Untuk penyimpanan kebakaran masih kita lakukan penyelidikan, apakah tetapi untuk kehilangan uang ini kita dapatkan alat bukti bahwa ada salah satu oknum dari pekerja SPBU ini yang diduga menggelapkan atau mencuri uang tersebut. Pelaku diamankan saat bersembunyi di kediaman kerabatnya. RF merupakan staf administrasi di kantor pengisian SPBU Baradatu. Pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Deddy Tarnando melaporkan.